...aplikasi Pemkap Cirebon yang dianggap kontroversial oleh masyarakat. Nama aplikasi tersebut viral di media sosial dikarenakan namanya yang cukup nyeleneh. Aplikasi bernama Sipelpek ini merupakan akronim dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan milik Kabupaten Cirebon. Menanggapi viralnya di media sosial, membuat Sekde Jabar Herman Suryatman akan melakukan pemeriksaan berbagai aplikasi pemerintah yang memiliki sebutan nyeleneh bahkan mengandung konotasi negatif sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, aplikasi buatan pemerintah daerah seharusnya ada kepantasan dan kepatutan. Terlebih, adanya permintaan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu agar Pemda, termasuk Jabar, untuk tidak terlalu banyak membuat aplikasi dan memanfaatkan platform yang telah ada. Yang jelas kami akan cek-cek kembali, karena kan ada kepantasan, ada kepatutan, kita cek-cek yang jelas sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, sesuai dengan komitmen Pak Gubernur, tidak ada nama aplikasi, tapi lebih memanfaatkan meng-custom aplikasi yang ada. Yang kedua, kalau ada pahal yang kurang tempat terkait penamaan, nanti kami evaluasi dan harus cek-cek, kita akan ingatkan. Selain aplikasi Sipepek, ada aplikasi lain yang cukup nyeleneh. Diantaranya aplikasi Sipedo milik Kabupaten Sumedang, yang merupakan kepanjangan dari sistem pelatihan berbasis database online, serta si cantik aplikasi buatan pemerintah Kabupaten Bogor, akronim dari Sistem Informasi Catatan Kehadiran dan Kinerja.